Halo guys, masih bersama saya Windy Aku mau nyeritain cerita seru Waktu aku pulang ke Indonesia Setelah aku tujuh tahun di Hong Kong Pertamanya itu ya guys Aku pulang kan sampai Itu sampai Jakarta Sampai Soekarno-Hatta Itu biasa aja Maksudnya, ya heran sih Kan kalau lihat orang Indonesia itu kan Beda ya sama kehidupan di Hong Kong Jadi itu Gimana ya Ya agak beda kayak gitulah Saya itu terheran-heran Terus sampai Soekarno-Hatta itu Itu kan udah ya Terus Aku otw ke Lampung Tau gak Lucunya lagi itu Kalau di pesawat kan Kalau di Lampung itu kan Ada yang bawa tremos Ada yang bawa Apa Bekel Kayak gitu ya Itu Aku tuh sedih Kayak gitulah Natasin air mata Karena Apa ya Karena terharulah Apa kayak Ini kehidupan nyata Kayak gitu Kalau di Hong Kong Aku itu Gak pernah main-main Bosen Bosen Karena aku sekarang kan udah 9 tahun ya di Hong Kong Jadi itu bosen Mau main-main Paling kalau Apa Kalau Ada temen Kayak gitu Mau ngajakin Main Kayak gitu Ya sesekalilah Satu bulan sekali Atau dua bulan sekali Gak tiap hari Gak tiap minggu Aku kalau Minggu Kalau libur Kan kayak gini ya Libur Kayak gini Aku gak kemana-mana guys Aku cuma tidur aja di rumah Kayak gitu Kadang aku Kadang aku Tidur Ya udah Tidur aja Gitu Gak Gak Apa Gak main-main Kayak anak-anak Gitu Karena aku tuh Orangnya Males Main Kayak gitu guys Terus Lujunya lagi tuh Waktu Turun di Lampung Ya Turun di Lampung Turun di Lampung Itu kan Apa ya Orangnya tambah Hitam ya Dari Dari Jakarta Kan Kulitnya agak-agak putih Kayak gitu ya Kulitnya agak putih Terus Sampai Lampung Itu kan Apa Banyak Apa Orangnya tambah Hitam-hitam Kayak gitu Aku tuh Terheran kan Udah di kampung Kan Udah di kampung Halaman Terus Di bandara itu Ditanya Mbak Dari mana Dari Hong Kong Terus dia Dilan kayak gini Di Hong Kong Berapa lama Akul 7 tahun ya Cuman aku bilang 2 tahun mas Kataku Tapi dia gak percaya Katanya 2 tahun masa sih Gak percaya Kata dia Terus Beneran Kata gini Gitu 2 tahun Terus Habis itu Mbak yang Dari Singapura Itu Katanya Dia juga 2 tahun Di itu Di Apa Di Singapura Pulang Itu kan Dan dananya Beda ya Soalnya Kan aku Biasa aja Pake Kaos panjang Kayak gitu Terus Ya Kayak orang Desa aja Terus Rambut aku Juga Gak pirang Gak apa Pokoknya Dia kayak Desa banget Gitu lah Aku emang Sengaja Kayak gitu Soalnya Aku pengennya itu Aku berangkat Seperti apa Pulang Seperti apa Kayak gitu Terus Apa Dia kan Ngobrol sama Itu kan Aku tuh Takut Gak Soalnya Ya mungkin Dulu Sama sekarang Udah beda Atau gimana Kan juga Gak tau Gak pernah Kelampu Maksudnya Belum pernah pulang Setelah 7 tahun Kan Jadinya Itu Aku tuh Menyendiri Nungguin Di jemput Itu Aku Menyendiri Takut Apa Ya Gak Percaya Sama Orang Kayak gitu Lo Mau ngobrol Itu Gak Percaya Sama Orang Jadinya Aku Menyendiri Kayak Gitu Ditemenin Aku Tuh Maha Takut Gak Usah Takut Mbak Katanya Dia Cuman Akunya Yang Gak Mau Takut Terus Habis Itu Dijemput Kan Dijemput Nah Itu Guys Dijemput Itu Apa Lewatnya Itu Kan Sawah Sawah Kayak Gitu Ya Sudah Malem Pula Naik Turun Naik Turun Kadang Kadang Itu Apa Jalannya Itu Ah Pokoknya Ruet Bang Kayak Kayak Hidup Bagus Ya Allah Ini Real Terus Habis Itu Sampai Rumah Sampai Rumah Itu Aku Lupa Desaku Guys Kataku Ini Desa Mana Sih Kataku Kan Udah Listrik Ya Dulu Jaman Aku Apa Berangkat Dulu Kan Belum Listrik Ya Belum Ada Listrik Rumah Rumah Masih Apa Grebek Itu Apa Bambu Bambu Kayak Gitu Papan Gitu Kan Terus Sekarang Itu Udah Udah Batas Semua Rumah Terus Apa Lampu Udah Di jalanan Kayak Gitu Terus Sudah Pokoknya Udah Rame Sampai Aku Lewat Depan Rumah Ibuku Itu Aku Gak Tau Kalau Itu Rumah Ibuku Kataku Ini Tuh Desa Mana Kataku Kayak Gitu Desa Mana Kayak Gitu Ya Desa Masih Terus Aku Bilang Kayak Gini Masih Jauh Gak Rumah Kita Masih Kata Suamiku Itu Masih Jauh Katanya Masih Jauh Padahal Itu Cuman Mungkin Satu kilo Dari Dari Apa Dari Rumah Itu Katanya Masih Jauh Terus Gak Adalah Satu kilo Apa Satu kilo Ya Gak Tau Pokoknya Deket Dari Rumah Mak Aku Itu Cuman Paling Kalo Naik Sepede Cuman Lima Menit Itu Katanya Masih Jauh Katanya Terus Sampai Rumah Ini Rumah Loh Tadi Katanya Masih Jauh Ini Kok Rumah Kita Kataku Kayak Gitu Kayak Itu Apa Ya Pas Ketemu Orang Kampung Ya Itu Apa Ya Yang Dulu Muda Muda Kayak Gitu Ya Masih Cantik Cantik Kayak Gitu Masih Sepantaran Sama Aku Kayak Gitu Kan Terus Tiba Tiba Itu Lihat Muka Mereka Apa Anak Mereka Udah Banyak Maksudnya Sejajaran Aku Nikah Ya Itu Anaknya Udah Ada Tiga Dua Kayak Gitu Terus Mereka Itu Udah Apa Kayak Ya Ya Namanya Di Kampung Ya Mungkin Kerjakan Di Panasan Kayak Gitu Kayak Ibu Ibu Kayak Gitu Aku Juga Apa Gak Ingat Sama Mereka Kayak Ini Siapa Kayak Gitu Padahal Kan Dulunya Kenal Terus Terus Yang Yang Dewasa Dewasa Kayak Gitu Ya Itu Udah Tua Tua Kayak Kayaknya Aku Masih Kemarin Kayak Gitu Ya Pulang Kok Udah Itu Semua Udah Berubah Terus Anak Anak Yang Kecil Yang Dulu Aku Di Rumah Itu Masih Main Pakai Sepeda Masih Suka Saya Gendong Sekarang Itu Udah Bujang Udah Gadis Udah Pacaran Ya Ampun Apa Aku Yang Terlalu Lama Dirantau Apa Apa Aku Yang Tidak Tau Tiga Minggu Di rumah Kayak Mimpi Satu Minggu Itu Aku Tidak Bisa Kemana Karena Banyak Orang Dateng Nanyain Kabar Kayak Gitu Kan Terus Kata Orang Orang Itu Kamu Kok Beda Katanya Biasanya Itu Kalau Orang Dari Luar Negeri Itu Apa Ya Rambutnya Dibonding Terus Pirang Terus Bajunya Seksi Kayak Gitu Tapi Aku Emang Yang Pulang Pertama Itu Emang Aku Enggak Enggak Itu Aku Belum Tatoan Belum Bondingan Belum Pokoknya Masih Real Kayak Gitu Aku Pengen Nyeril Pulang Itu Pulang Itu Katanya Beda Katanya Kamu Tapi Kamu Tambah Mudah Katanya Padahal Aku Udah Tua Ya Umur Aku Udah 30 Tahun Katanya Tambah Mudah Tambah Kayak Anak Kecil Padahal Kan Aku Udah Tua Terus Lucunya Lagi Itu Apa Pas Mau Balik Ke sini Itu Mau Balik Ke sini Itu Kehujanan Ya Itu Perjuangan 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 Sekarang Ini Empat Tahun Aku Enggak Pulang Lagi Enggak Bisa Pulang Karena Covid Jadinya Sabar Tetap Semangat Yang Dirantau Jangan Pernah Patah Semangat Minggu Mager Tidur Lagi Tidur Lagi Oke Terima ? Ali Tidur 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 Tidur